Taman Irohim, kita akan memotong tumpeng ini sebagai simbol Loncing dari Rumbut Roll dan juga Nice Semoga... Hai Rush Awards Rush Entertainment yang merupakan salah satu media digital yang paling berpengaruh saat ini Terus mengembangkan sayapnya Yang kembali melakukan terobosan baru dengan meluncurkan taman bermain yang diberi nama Cipungland Yang merupakan salah satu cara Nagita mewujudkan impian rayasa yang sering ia sampaikan ke susri ini Yaitu punya taman bermain Yang kemarin baru aja melakukan grand launching di Bintaro Exchange Mall Yang akan digelar selama 5 hari hingga 2 Desember 2024 Karena memang udah aku tuh dimulai dari aku tuh yang suka banget sama anak kecil Jadi begitu punya anak tuh ya pastinya happy Dan akhirnya punya animasi dan waktu itu ngobrol sama temen-temen Kenapa gak kita bikin juga tempat bermainnya gitu Sebelum kita bikin tempat bermain yang permanen Kenapa gak kita coba dulu bikin eventnya dulu Karena ya Alhamdulillah untuk animasinya sendiri Kayaknya banyak yang suka gitu Alhamdulillah gitu Jadinya kenapa gak kita coba untuk bikin eventnya dulu Ya Alhamdulillah kejadian hari ini sebenernya kayaknya Kayaknya semua anak-anak pasti kalau ngeliat merosotan Ngeliat ada balon-balon Ngeliat rame-rame Ya samanya kayak ibu-ibu ngeliat belanjaan di stonet yang homo ya gitu Kalau anak-anak ngeliat anak-anak pada bermain pasti homo gitu Jadi aku rasa dari warna-warnanya gitu Kegiatan-kegiatannya insya Allah jadi banyak melewat buat anak-anak gitu Dan di hari pertama kemarin terlihat antusias masyarakat Untuk nyobain bermain di Cipungland dengan biaya Rp75.000 per anak selama 90 menit Dan Raya Sal pun ikutan bermain bersama pengunjung Cipungland Sementara Rafi tak bisa hadir di Cipungland Kemudian kemarin salah satunya karena menghadiri pesta ulang tahun ibu Susi Yang merupakan direktur trans 7 Terima kasih Altyazı M.K.